Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama aku Nadyla Kipek kali ini aku mau bikin my daily makeup routine update yang 2018 karena video ini sangat banyak banget di request dari mulai Instagram, YouTube look ini super simple dan look ini diperuntukkan untuk orang-orang yang berpori-pori besar dan yang mudah berminyak bisa kalian pakai daily, bisa kalian pakai ke kantor, bisa kalian pakai hangout atau bisa kalian pakai buat acara dating sama pacar kalian sebelum kalian masuk ke tutorialnya yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah terus nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku oh iya yang belum follow Instagram aku juga langsung aja follow disini atau nanti bakal aku tulis link Instagramnya di description box langsung aja kita ke tutorial nah yang pertama karena kulit aku lagi super kering makanya aku pakai Natura Republic yang aloe vera ini aku pakai jadi base makeup aku sebelum aku pakai primer next aku mau pakai money stat ini udah sering banget aku pakai hampir di setiap video aku pakai ini emang gak bikin terlalu nutup pore-pore aku karena ya ada harga ada barang ini gak gitu mahal kayak the benefit tapi menurut aku ini masih bisa menolong kalau aku pakai untuk sehari-hari aja sebelum masuk ke foundation aku mau pakai LA Glow Pro Conceal ini yang warnanya orange karena bisa kalian lihat bahwa under eye aku ini sangat tidak bisa ditoleransi emang aku lagi suka banget sama foundation ini L'Oreal Infallible tapi kalau aku pakai sehari-hari itu bakal kering dan cracking banget di muka aku karena tipikal muka aku tuh kering kalau aku pakai foundation yang super kering sehari-hari ya tambah kering aja makanya aku campurin pakai Milani Conceal Perfect kalau aku pakai ini doang kurang kalau aku pakai ini doang juga kurang jadi ya udah aku gabungin gak bersyukur banget orangnya dan aku lagi seneng banget ngeblend pakai tangan gak tau kenapa tapi sebelum ngeblend pasti tangannya harus bersih dulu next ini dia kunci dari menutup pori-pori yang tadi aku bilang ini bedak dari kulit merona ini namanya magic glow emang bener-bener magic membuat glowing dan aduh berasa ngeblend pori-pori asli jadi bedak ini itu seperti bedak tabur pada biasanya menurut aku ini itu duknya laure mercier gimana sih ngomongnya laure mercier ya gitu lah sambil nunggu bakingannya aku mau contour dulu aku contour pakai bronzernya Catrice ini aku pakai yang medium skin don't forget juga untuk sharing hair bedak ini itu bisa menutupi pori-pori dan menutupi dark circle kamu which is untuk baking itu bagus banget mau kalian baking lama mau kalian baking bentar ini tuh langsung nge-set even touch up aja kalian juga bisa pakai ini jadi kalian para pemula yang pengen mukanya flawless kayak riasan-riasan MUI yang terkenal kalian coba aja bedak ini aku mau pakai alis karena akhir-akhir ini itu musim hujan jadinya aku mikir menyelesaati gimana caranya alis aku ini gak luntur yang pertama adalah aku pakai drawing eyebrow yang biasa aku pakai aku buat bingkai alis aku nah ini produk yang aku pakai fashion brow ini aku pakaian dark brown which is ini udah sering banget aku pakai di video-video aku sebelumnya abis aku sikat aku pakaiin pomade sebenernya gunanya si pomade ini untuk aku itu cuma bikin bulu-bulu aku gak terbang dan gak ngegeser kemana-mana selanjutnya aku bakalan pakai eye shadow aku pakai yang sunset blue fart ini aku gak tau nama-namanya apa pokoknya aku pakai warna yang ini nih nih FYI eye shadow tersebut sangat-sangat pigmented dan bagus banget tapi dia powdery kalau kalian gak hati-hati bakalan pecah eyeliner eyeliner pensil dari amina ini aku pakai yang edu next aku mau pakai mascara nah disini aku mau kasih tips banyak banget yang nanya tips bulu mata cetar bulu mata tebal bulu mata lentik bulu mata badai tanpa harus extension yang pertama kalian kalau pakai mascara itu jangan pakai mascara dulu baru dijepit yang kedua ini yang paling penting tiap kalian pakai mascara kalau mau tidur atau mau bersihin makeup mascara tersebut harus dibersihkan sebersih-bersihnya kalian harus jepit bulu mata kalian sebelum kalian pakai mascara next baru kalian pakai mascara ini aku pakai mascara dari The Hypercore Volume Express yang cat eye kunci tampil fresh di bagian mata itu adalah pakai eyeliner putih di waterline yang bawah ini sering banget aku pakai next aku bakalan set semua muka aku pakai gedak dan FYI ini wangi wanginya kayak kembang-kembang gitu nanti kalian bisa lihat hasilnya bahwa ini sangat magic next ini yang paling penting aku mau pakai blush on aku pakai blush on dari makeover ini yang nomor 03 persimen pink kalau nggak salah next abis itu aku pakai highlighter aku pakai highlighter dari wadah yang klasik yang satu nomor 11 yang satu nomor 16 yang satu nomor 16 yang satu nomor 16 aku mau bikin ombre aku pakai nah ini dia look-nya untuk ini nggak perlu disemprot pakai setting spray or spray-spray yang lain karena dengan bedak magic glow ini semua foundation semua riasannya terkunci dengan sempurna jadi nggak usah takut luntur ya segitu aja videonya thanks for watching sampai ketemu di video selanjutnya bye wassalamualaikum wassalamualaikum bye 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 Terima kasih telah menonton!